KEMISTRI MEREKA Ternyata butuh waktu ngalusin mukanya si Oki Butuh waktu loh ngalusin mukanya Oki itu Jadi poster belum bisa dirilis Terima kasih maaf ya Terima kasih dulu Tadinya mau sama poster Terlalu jujur nih PH nya Ngalusin muka lu butuh waktu Takutnya bukan poster film yang dikiranya korban skin care Tapi aku bener-bener ini mau ngasih tau juga ke kalian Kalian harus nunggu acting nya Benip Benip bener-bener mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya Benip ini Benip bener-bener gak bisa diganggu ketika di Lokasi Kalo aku bersama cekil main-main ketawa-ketawa Benip tuh Disuruh nulis Ngapalin script Ngapalin 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 script sendiri Ini udah mau keset Benip ilang Pastek salah Gep tuh Bede tuh Bede seorang pun laut Gip Nadi Uden-Uden-Uden-Uden-Uden-Uden-Uden-Uden Yaitu Emang pinter di pendidikan ngitung-ngitung gitu aja tapi daya ingat dan lemah kan ekspektasinya sih tinggi sekali ya ekspektasinya adalah orang harus bukan harus lah, semoga orang ketawa karena kita selama ngedit juga kita merasa bahagia sekali dengan hasilnya, lucu banget mereka ini memang benar-benar sesuai yang kita harapkan mereka ini pasti lucu banget dan memang mereka ini kan pertama mereka ini kan temen-temen semua dan kita udah tau betapa kompaknya mereka, kalau kita bicara soal grup, mungkin grup komedi di Indonesia gak banyak lah yang saat ini ya, yang sekompak mereka dan kemistrinya sehebat mereka jadi ya, itu yang kita jadikan modal, kenapa aku percaya agak lain ini bisa jadi kekuatan bukan cuma di podcast, tapi juga di layar lebar wah ini orang-orang banyak yang underestimen harus lihat actingnya BNN itu mendekati siapa ya, oh Katara tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu ini Oka Antara Aktor atau Oka Antara siapa? Oka Antara Atlet Prahunatan ada pasti namanya Oka Antara gak mungkin gak ada, pasti ada gue pernah ngederek Oka Antara dan kebanyakan itu ya segitulah kalau kami itu bercananya BNN itu sekelas aktor luar Bumblebee omongan 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 pokoknya nanti orang akan orang akan kaget sih akan ada beberapa sini orang akan kaget jadi makin gak sabar satu Februari lagi ya ada satu PH yang kena tipu sama kita ya kita kenapa luck jadi aku sih sebenernya ya akhirnya gitu ada di sini tuh ya satu hal yang tidak bisa kami sangka tapi karena berprosesnya happy bergembira sesuai sama apa yang kita jalanin sih semuanya seneng gitu tidak ada beban tapi setelah hari ini tuh kayak jadi stress juga ya maksudnya ya ini gimana nanti gitu tapi happy sih aku happy happy kalau disini karakternya Bapak Jagiel seperti apa lagi yang berbeda lagi yang agak lain lagi baik baik manis kan ada karakter gitu ya sama kayak yang Bang Aja bilang si script pun dibikin sesuai karakternya kita masing-masing jadi jadi aku akan tetap menjadi ya diantara mereka inilah orang yang paling paling kosong kali jadi setelah tahun pertama ada audio spotify terus tahun kedua youtube kita tuh sempat ngobrol eh next kita ngapain nih nah mereka bertiga ini semangat banget harus bikin film suatu saat kita gitu terus pokoknya kita suatu saat harus jadi film terus aku bilang boleh gak aku gak ikutan kalian tiga aja gitu kalaupun ikutan aku di awal meninggal ya disini awal gitu karena aku kan selama ini ya terbiasa di belakang layar gitu tidak terbiasa di depan layar gitu jadi bisa kalian tanyakan mereka selama syuting itu waduh itu aku gak bisa diajak ngobrol sibuk liatin script baca skenario terus sementara mereka tiga kan sudah terbiasa kali di depan layar gitu ya jadi aku malah deg-degan gitu jadi ngelihat trailer tadi tuh kayak satu orang itu siapa ya kok ada disitu ya gitu itu juga sangat senang tidak disangka juga maksudnya dari apa ya ini podcastnya kan kegiatan melawan sepijok waktu pandemi ya kan kita ya kita ngapain tuh pandemi ya udah bikin podcast lah ternyata bisa sampai ke dalam ruangan bioskop ini dan nanti akan dijadikan film diputar di seluruh Indonesia yang membutuhkan biaya produksi M Eman ya ya tentunya sangat senang sekali dan saya paling senang sih ngeliat Oki nah itu dia di film ini akhirnya ya bukan akhirnya actingnya bro waaay setelah dikering-kering sedang Oki kan karakternya jadi anjing kan waktu itu ada satu satu anjing lalu jadi anjing ketika mereka ngobrol sama Opung ada anjing lewat karena Oki pernah ngomong gini karena Oki emang ada di film itu kurang jeli nonton lagi ya ada orang yang ketipu dan nonton lagi jenjing itu pun gak masuk nominasi sebenernya kalau Oki ini memang ya temen-temen tadi gimana Oki, Oki Rengga gimana actingnya? waaay paten kali kejut kan ya jadi ya kalau aku pribadi sebagai sebagai apa ya sebagai teman sesama komedian udah percaya sama kata kuncinya sih sebenarnya kemistri jadi udah tau kalau 4 orang ini pasti kalau dikasih ruang mereka akan akan bermain dengan sangat capik lah gitu karena kemistrinya udah terbangun dengan sangat rapi dan terbukti dari podcastnya mereka gitu ya tak tokannya segala macemnya jadi rasanya itu akan jadi kekuatan utamanya mereka berempat dan aku percaya itu bisa ter-translate ke layar lebar kalau bertemu dan dengan sutradara dan penulis yang cocok yang makanya disini ada Aco gitu oke makanya hadirlah Aco disini dan ternyata pas banget perpaduannya ya di apa ya 4 sekawan gitu kan ya lengkap nih berempat nih iya kan tadinya di film sebelumnya dengan imajinari ngeri-ngeri sedap kurang satu betul walaupun diajak keliling roadshow iya soalnya waktu kita syuting kan Oki masih ditahanan jadi kita mau ngajak pun agak agak susah ketika itu jangan langsung dibongkar kok ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya tidak mungkin saya inisiatif menurut mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi kapitalis mereka ini sebenarnya Kak Inga ketika pertama kali ditawakan sebagai favor ya tanda kutip itu gimana langsung setuju kah atau mikir-mikir lupain setuju karena kan temen-temen juga sering knocking juga dan karakternya juga baru banget buat aku jadi pelakor terus mainnya sama Mas Ari dihidup pas reading itu lucu banget sih maksudnya kan ada adegan yang gimana kita tuh ngeserah gitu kan dan itu Mas Ari juga apa ya kayak mungkin dia gak enak kali ya sama Ari sama pintu tapi sama bilang kayak udah sih gak apa-apa mas tapi seru sih maksudnya punya pengalaman yang baru lagi iya jadi sebenarnya konsep kita memang kita salah satu yang kita riset memang warqop DKI dalam arti bahwa mereka ketika membuat film dari film ke film tuh dono kasino indro ya dono kasino indro gitu jadi ini yang mau kita terapkan seandainya film ini ternyata sambutannya baik dan kita mau bikin film-film berikutnya maka mereka akan tetap sebagai Oki, Jegel, Bene, Boris dengan karakter yang berbeda kalau misalnya sekarang menjaga rumah hantu film berikutnya mungkin mereka menjaga rumah jagal atau apapun tetap bisa jadi tetap namanya sama karakternya beda oke baiklah kalau begitu tepuk tangannya untuk Ernest Rakasa gue berharap bukan cuman plot cerita yang kita bikin itu doang yang kita tampilkan tapi ada hal-hal yang khas dari karakter-karakter mereka di podcast yang sedikit kita bawa ke film gitu dan bisa inline dengan ceritanya gitu makanya kayak Boris yang sering dilerik-ledekin tentara-tentara ya kita bikin aja sekalian di sini mau jadi tentara gitu Jegel yang tukang judi itu juga karakter hanya enggak enggak, itu dokumenter itu dokumenter soal yang oki sih bener-bener dari real life sih mantan nabi itu kan itu beneran diambil dari kisah nyata di saat yang aktor lain ini reset kalau dia hanya nge-recall memory dia ke data semua media iya orang ini enggak pernah tahu nih beneran di betul iya enggak, itu cuma karakter itu cuma karakter di film iya, 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 iya tapi BAB pernah ini yang pertama kalinya gue bikin film yang mana saja yang utamanya adalah komedi jadi biasanya komedi itu selalu menjadi sampingan-sampingannya semuanya dibangun dalam drama yang besar gitu ya nah kali ini ya justru main course-nya adalah komedi itu sendiri itu yang berbeda ya iya, makanya dan ternyata lebih nge-blend lebih suka iya, suka sih karena memang background kita juga dari komedi jadi selalu memimpikan pengen punya film yang komedi banget gitu iya jadi ketemu mereka yang bisa memerankan karakter-karakter yang unik-unik ini jadi ya ketemu lah playground-nya gitu untuk bikin agak lain ini wih, mantap tepuk tangan dong Mohan Li Aco ha? enggak juga sih kalau saya timatnya itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang pemain film dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan sebagainya yang enggak cuman adegan dia banyak romantiknya saya banyak diinjak orang agak kurang imbang cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Bidu itu membuat Arif Bidu setara rival Hadi sekarang luar biasa lho Ki akhirnya beneran nih temen-temennya bikin film Oki jadi pemeran utama bahkan jadi karakter yang paling apa ya kelihatan yang krusial dan juga ekspresinya tuh banyak banget dimainin dan harus berubah-ubah range acting range acting mana tadi kalau rencanawan judulnya pengen Oki Rengga cuman oh jangan deh agak lain aja gitu gitu oh ini kehidupan sebelum lagunya di eksesor Cipinang doang jadi aku juga terima kasih sama temen-temen gue yang tiga ini karena kalau tidak broke ah kecil kemungkinan saya di film gak ya kan makanya aku makasih sama mereka-mereka Bang Haco juga percaya untuk ngajak aku di film ini kalau di film sebelumnya ngeri-ngeri sedap aku jadi media promo ya dan ini aku bisa dikasih kesempatan untuk jadi apa ya jadi orang yang bisa jadi main case yang bisa lumayan banyak scene-nya di satu film bahkan sampai detik ini yah aku masih oke tapi kau sadar nggak nanti kita promo keluar kota MC-nya kau tau ha 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 gak goncok kau udah jadi masih tetap hatinya jadi tiap gomong ya aku aku pribadi karena memang belum nonton film ini sama sekali aku cuma nonton trailernya aja jadi aku nggak tahu nih mau kasih aku SUKES sukses bikin nangis sukses bikin nangis misalnya mau ngomong sama Aco dia mukanya kesini tapi nole aja kok ini kepala sama gerakannya hasil lempang gatal nih pahaknya nah benar-benar hasil lempang itu aja ya guys jadi aku sebagai aktor mau jawab setiap ketemu temen-temen masuk set udah udah harusin karakter jadi supaya nggak kebawa kalau agak aneh juga ya kan tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan terus juga bang bang tapi bang gitu kan agak keseplosan kan nggak enak saya kan banyak satu scene sama dia kan saya banyak banget satu scene sama dia jadi jadi aneh karena kita itu biasanya kalau shooting bro artikulasinya kurang jelas kalau dia itu dibalik bro itu artikulasimu agak jelas jangan terlalu jelas kondisi syutingan kembali karena nggak pernah pas ngeri-ngeri sedap pun semuanya syutingnya itu santai aja dari pagi jam 9 beres kali ini tuh palingnya jam 4 sore terus beresnya jam 5 pagi gitu kayaknya kaget sampai tiga hari atau dua hari itu kalau nge-drop nge-drop maras tuh kayak mood PT ah gitu maksudnya aduh mood PT ah gitu aduh demam nih oh gitu enggak bisa syuting deh cuman sekali loh ngeraya pulangnya pagi sekali doang gitu yang udah digantung syuting sehat loh itu doang yang pulang pagi iya sisanya pulang jam 5 sisanya lu yang pulang pagi di kerjaan yang lain kan iya betul enggak kak bini aku jam 5 subuh bukain pintu kok iya memang rutinitasnya sampe harus di info sih itu jadi ceritanya sampe harus di info sama stres kan tapi stres kebapak kan aktik sama bende kan lawannya jangan beban ini lamain iya 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 nonton seni nih mandi selasa Rabu berat tidak Ia setiap Bioskop nanti kita udah nyiapin ke Gana kan Buat apa? Karena bakal ada ledakan tawa Media aja udah, kasih kan aja Open all in Guna nyemprung, all in Gila lawa sekalian Kalau bukan kita yang bangga siapa lagi? Lalu, all in aja Orang-orang juga abis nonton satu perborin nonton harus pake headphone gitu Karena akan ada gelombang tawa yang besar Pede aja, ya kan Pak Iwan ya Yang ngedirect dan yang nulis adalah Muhad Kli Aco Jadi kita sebelum proyek ini pun sudah bermain bersama, sudah temenan Jadi jokes-jokes insider di anak kanan stand up bercanda-bencanda Dan dibilang karena muka saya begini cocok jadi tentara Itu dimasukin sama Aco kesana Gila Sama Ate, udah ngaku aja Kau malah Pak Tohil kan pernah Iya kan Udah baru tuang kota gitu Ada Kau sampai berangkat ke Lebanon loh Itu syuting juga loh Eh, halo Kau gak diajak tapi minta Pake moden tara Pake moden tara Pake moden tara Pake moden tara Kau dipanggil mamamu gak? Iya kan? Tapi siap gitu kan? Iya Iya Biar bisa halo deh Biar bisa halo deh Halo deh Bisa gitu ya Iya Ini pengalaman syuting bareng sama komika-komika gitu kan ya Genre nya juga komedi dan lucu banget Gimana rasanya? Ada pengalaman yang berbeda gak? Ketemunya mainnya sama komika-komika? Menakutkan sih Bagian mananya tuh? Menakutkan Up up Iya lagi Up up Iya lagi Iya lagi Iya ini lagi Kalian tau kan yang adegan scene kau gitu pake apa? Jadi hantu tuh aku beneran takut beneran tau? Iya Kumpanya serem banget gitu Isa main film ini ngerasa kayak KKN yang agak lain gak? Jadi buat Isa ini genre nya badarauhoi Hantunya bang komik Ada gak momen yang paling bikin ngakak banget yang memorable banget gitu di selama syuting agak lain? Kalo aku pribadi sih setiap main film genre comedy tuh emang selalu deg-degan gitu Oke Karena basicnya kan aku bukan komedian kan? Jadi kira-kira pada saat syuting tuh udah bisa nempak lah perasaanku kayak gimana gitu Apalagi main film sama aktor-aktor kelas kakap ya? Sorry kita bukan kelas kakap, kita keraku terbang Keraku terbang Kenapa terbang? Kenapa lagi keraku terbang? Kenapa lagi keraku terbang? Kenapa lagi keraku terbang? Keraku terbang Iya sih sebenernya pengennya yang komedi-komedi kan? Cuman aku dapetnya dikasih drama lagi Tapi gak apa-apa sih selalu juga jadi pelakor Iya Karena kan gak terlalu sulit kan? Kalo masalah drama-dramanya kan bang Ari Semua drama udah dilewati Perasaan yang ditanya masih indah Yang kena Ari terus Nia mohon maaf Lu kan suka nge-story scene Kadang Ari gendong anak gitu Gua tuh liat itu kayak reka ulang penculikan Reka adegan Reka adegan Instagramnya booster Padahal anak dia sendiri ya Kocak-kocak betul nih temanku ini Supportif kan kita Menurut saya director-director seperti Bang Ngaco ini Tidak sekedar kaku untuk mengejar bagaimana dialog-dialog dalam naskah itu bisa kita rilis Tapi ketika misalnya situasinya mendukung untuk melakukan improvisasi Kita juga tidak dibatasi gitu Dan bahkan diberikan usulan untuk menambahkan gitu Tapi ketika misalnya harus sesuai dengan kebutuhan script juga Ya kita juga Memang disiplin juga gitu Kalau menurut saya sih Apa yang kita sajikan di layar itu Mungkin Bener-bener sesuai dengan Arahan dari director saja kalau saya ya Main dengan orang-orang ini kan Kalau kita mau improvisasi kan Ujung pukul ujung tidak ada habisnya ya Jadi memang kadang-kadang justru Yang sulit itu adalah mengeram itu semua Dan disitu kadang-kadang director-director yang seperti Bang Ngaco ini Butuh gitu untuk bisa Bagaimana actingnya Bene itu tidak kepablasan gitu Kalau ekspresionis dia Saya sudah bilang Ben Acting itu tulus aja Ben Dia terlalu kayak Apa ya maksudnya Sebagai seorang aku Actingnya besar sekali dia Saya itu agak berbeda sama teman-teman ketika yang lain meragukan pada saat saya liat bene acting itu kaya gila ini kaya jelmaannya matias muncus jelmaan loh bahasanya bahkan kamu sendiri gak percaya kamu ada bakat untuk acting ben? ada bakat yang harus kamu kubur harus dikubur lumayan panjang setupnya di momen promo malah dijatuh biasanya saya biasanya digunakan dialogan jawanya saya udah latih ternyata sampai disini pun dialog tidak dapat cuman ini saya ngerasa tersanjung banget bisa dipercaya untuk memberankan peran yang saksi bisu yang sesungguhnya dan ini saya juga challenging banget karena ini pertama kalinya memerankan peran seperti ini dan pertama kalinya juga saya manjat biang lala itu gak pake stunman berarti? berangkat sendiri berangkat sendiri awalnya ada abangnya naik awalnya ada abangnya oh ternyata stunman saya gak jadi deg-degan guys abangnya turun ternyata contoh skrip kita juga percaya sama Aco yang nulis dan kita percaya kan tangannya gak harus gini mas kita percayakan semuanya ke Aco dan kita yakin bahwa ya dari skrip kita udah baca udah lucu ya inilah hasil maksimal yang udah kita lakukan ya teman-teman semoga kalau udah semoga bisa semoga memuaskan kalian kami sudah berusaha memberikan yang terbaik yang maksimal dari aku di tengah hirut pikuk orang lagi sibuk pada ngapa-ngapain semoga ini jadi film komentar jadi seger jadi pada happy lagi intinya apa bang? ya kami walaupun kami bertemu karena film ini ya intinya udah terlalu lama bareng jadi kita udah saling tau satu sama lain kayaknya itu juga saat-saat membantu produksi film ini gitu dan jangan lupa pilih nomor 4 di bioskop tahun 1 Februari kalian harus nonton yang ber-4 oke kalau teman-teman lihat kan untungnya momen emosional itu kan berhadapan dengan Oki Renga nah dan di real life memang aku emosi sama dia gitu jadi memang tidak perlu yang apa ya yang kayak harus dipikirkan gitu karena setiap lihat Oki memang aku selalu suka kesel gitu jadi ketika adegan itu aku ingat aja kayak sehari-hari ini apa yang udah terjadi ya memang semua orang gampang sih emosi kalau berhadapan sama Oki Renga jadi Ben grup kita ini diambang kehancuran Ben ada yang mau berantem ternyata Ben kecuali Oki mau berubah ya kecuali Oki Renga agak rendang agak rendang agak rendang jangan langsung ada lagunya tapi enggak tapi jujur itu memang adegan yang apa ya pertama kali juga kan menghadapi adegan seperti itu dan mohon maaf juga untuk menghadapi adegan seperti itu dan mohon maaf juga untuk menghadapi Aco karena banyak sekali take-nya ya tapi itu yang sudah berusaha kami karena reading itu scene itu berkali-kali ya karena itu scene paling berat gitu jadi sudah berusaha fokus memaksimalkan kemampuan yang tak seberapa ini gitu jadi ya itulah yang bisa dilakukan lah gitu untuk menghadapi scene itu itu sih sebetul oke bisa berikutnya bisa kalau aku pribadi sih pastinya awalnya deg-degan ya gitu tapi yang namanya syutingan pasti sebelumnya kita ada workshop, ada reading juga ada latihan juga bareng abang-abang sini apalagi kan aku cewek sendiri ya di geng agak lain ini tapi yang sangat-sangat membantu sekali selain keempat kakak-kakak ini yang pastinya sutradaranya sih makanya terimakasih banyak ya Pak Aco ya terimakasih banyak karena kak Aco ini sangat-sangat bisa melihat apa yang kadang tidak aku ekspektasikan gitu jadi misalnya aku actingnya apa gitu terus kak Aco tuh bisa melihat kekurangan se-detail mungkin yang mungkin gak aku sangka-sangka dia bisa tahu gitu misalnya Tisa nanti matanya jangan terlalu matanya jangan terlalu dua sipit jangan terlalu dua, satu gitu enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak seingatku enggak, enggak maksudnya tuh kadang ada beberapa dialog matanya jaket terlalu dua itu gimana jajal dong, satu dong enggak gitu juga dong maksudnya jangan kedip gitu jangan terlalu kedip ya atau apa gitu jadi terimakasih banyak kak Aco gitu yes Bang Jagiel, image judi makin kelihatan nih sebenernya gini kan besok jadi headline ini enggak, 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 itu karakter yang dibangun sebenernya kan anak-anak ini pada framing semua kan maksudnya gimana ya ngomongnya enggak, enggak, itu cuma becanaan-becanaan yang melekat ke pendengarnya kita akhirnya dijadiin karakter ya udah aku juga seneng dan semoga itu bisa menghibur lah gitu ya karena yang bikin kan Aco Aco tuh ngikutin perkembangan si podcast agak lain jadi dia tahu bercanda-bencandaannya kita tuh apa itulah jadi dibantu dia untuk menjadi penimpulkan karakter oh Boris gimana, Jekiel gimana, Oki gimana, Benny gimana gitu Pak Boris jadi seorang Penny itu cita-cita tuh benar, kalau itu cita-cita di EBSP dia udah sempat aku tadi udah kubantu kalian ya kan itu tadi kalau dipantohi benar bang catar, catar iya kalau semua orang waktu kecil mungkin pengen jadi tentara ya yaa baru pengen mengabdi kepada nusra dan bangsa kan iya kan lagi-lagi itu bercandaan kita dulu Boris sempat main film jadi tentara kan salah satu itu ngerasa kayak ini orang emang cocok jadi tentara gitu jadi kita bercandaan kita terus ya nah itu karena Aco lagi direkternya diangkat jadi karakter dan ya seperti inilah jadinya filmnya begitu terima kasih eh kalau kamu masih single hati-hati sama yang pake duhun-duhun gitu tau bayang, tau bayang bayang, bayang, bayang ah kuliahnya makin jago ya tinggubinnya eh kuliahnya makin jago ya tinggubinnya kuliahnya makin jago ya tinggubinnya sekarang harus gitu preson aja bawa security tau iya bukan bukan itu pesulap ada merpati dari jazznya hahaha 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 aku mau ngucapin makasih ke imajinari pastinya karena percaya ya untuk bikin film ini aku juga terima kasih sama temen-temen gue yang tiga ini karena kalau tidak bro ah kecil kemungkinan saya bikin film ga ya kan makanya aku makasih sama mereka-mereka Bang Aco juga percaya untuk mengajak aku di film ini kalau di film sebelumnya ngeri-ngeri sedap aku jadi media promo kan ini aku bisa dikasih kesempatan untuk jadi apa ya jadi orang yang bisa jadi main case yang bisa lumayan banyak scene-nya di satu film bahkan sampai detik ini yah aku masih tetep kan ya hahaha tapi kok sedang ya nanti kita promo keluar kota MC-nya kau-kau hahaha gak goncok kau abis kebeti hahaha masih tetap aku jadi media promo masih bisa ambil oke ya aku aku pribadi kan aku memang belum nonton film ini sama sekali aku cuma nonton trailernya aja jadi aku gak tau nih mau ngasih ekspektasi seberapa ke aku sendiri sukses bikin nangis sukses nangis ini yang pertama kalinya gue bikin film yang mana sejian utamanya adalah komedi jadi biasanya komedi itu selalu menjadi sampingan-sampingannya gue semuanya dibangun dalam drama yang besar gitu ya nah kali ini ya justru main course-nya adalah komedi itu sendiri itu yang berbeda ya iya dan ternyata lebih ngeblend lebih suka suka sih karena memang background kita juga dari komedi jadi selalu memimpikan pengen punya film yang komedi banget gitu iya jadi ketemu mereka yang bisa memerankan karakter-karakter yang unik-unik ini jadi ya ketemulah playgroundnya gitu untuk bikin agak lain ini iya jadi sebenernya konsep kita memang kita salah satu yang kita riset memang warga BKI dalam arti bahwa mereka ketika membuat film dari film ke film itu Dono Kasino Indro ya Dono Kasino Indro jadi ini yang mau kita terapkan seandainya film ini ternyata sangkutannya baik dan kita mau bikin film-film berikutnya maka mereka akan tetap sebagai Oki, Jegel, Bene, Boris dengan karakter yang berbeda kalau misalnya sekarang menjaga rumah hantu film berikutnya mungkin mereka menjaga rumah jagal atau apapun tetap namanya sama karakternya beda oke baiklah kalau begitu tepuk tangannya untuk Ernest Raksa balik lagi acting gitu apa yang paling challenging? yang paling challenging itu sih mengolah tubuh ya oh gimana tuh maksudnya karena tubuh itu sering melawan perintah otak jadi emm kita buka aja disini kasih kasih tau wah kasih tau mungkin baru pertama kali ini kita buka korang jadi Bene ini temen-temen ini agak serius ya sepertinya ada mengidap namanya Heseleumpang 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 adalah kegagalan atau miskoordinasi antara otak besar Bene dengan sendi-sendi tubuhnya dia benar jadi Bene nih kalau misalnya mau ngomong sama Aco dia mukanya kesini tapi nolehnya koki tangannya nyoleh koki benar dia gak sinkron kepala sama gerakannya gak sinkron aku sebagai aktor aku sebagai aktor Terima kasih telah menonton